Begitu sampai di kata-kata lamaran, Rijis menundukkan kepalanya. Dia ngusap lupanya, dia nangis. Nangis bahagia ya, nangis terharu. Mungkin ini kali ya, dia merasa, oh akhirnya tiba gue di lamaran. Karena begitu dia nangis tuh di saat Bang Rian sedang memberikan kata-kata lamaran. Gak apa-apa, kan dikit lagi. Belum, Pak. Suasana di dalem seperti apa sih? Suasana di dalem sangat-sangat hikmat terharu sih. Tadi Rijis menerima mata Bang Rian juga, tadi ketika mengucapkan kata-kata lamarannya, dia tiba-tiba berhenti di tengah percakapannya, karena tiba-tiba dia nangis. Dan perlu jadi merinding juga. Karena emang gue sebagai sahabat Rijis seneng banget. Karena hari ini Rijis finally bisa menemukan tambatan akhirnya sih. Jadi suasananya hikmat banget. Dan ketika pas tadi mengatakan ingin melamar, lu gak sebet gak apa yang diusahkan? Iya, tadi sekilas Bang Rian bilang, pokoknya dengan izin Allah yang pasti, dengan izin orang tua dan keluarga besarnya, aku ingin melamarmu, aku ingin menjagamu, menyayangimu sampai akhir usia. Paling gue inget. Karena habis itu Bang Rian nangis, dia nangis terharu. Rijis pun juga begitu. Mungkin ini yang ditunggu-tunggu kali ya. Yang ditunggu-tunggu sama Rijis, yang ditunggu-tunggu sama Bang Rian juga. Dan akhirnya hari ini bisa dimulai. Jadi semoga lancar sampai saat. Dan sekarang tadi gue ditunggu sebagai grumsman. Eh, grumsman, grumsman, grumsman. Betul. Dan gue pribadi ditunjuk sebagai grumsman. Gue sebagai sahabatnya Rijis. Dan memang untuk tau soal hubungannya juga menarik gitu. Jadi gue nelpon Rijis gitu. Karena gue gak terlalu tau. Karena mereka gak terlalu publish hubungannya kan. Akhirnya gue menanyakan langsung gitu. Cis, calon manteng. Ini beneran nih serius gitu. Dan ternyata dia menjawab insya Allah. Randy doain ya, brother. Terus akhirnya gue bilang. Oke, kapanpun ada butuh bantuan. Gue siap bantu ya kabarin gue. Dan akhirnya itu. Akhirnya gue dikabarin di Cis. Dia minta gue untuk jadi grumsmannya. Dan dari ini gue nomor. Iya, ini mungkin yang banyak orang nanya ke gue. Kok jarang diumbar? Kok kayaknya cepet gitu. Hubungannya Bang Rian sama Rijis. Mungkin karena memang sesiap itu kali ya. Kalau gue ya. Kalau gue sih melihatnya memang kayaknya sesiap itu. Kayak Bang Rian itu sangat-sangat mantap gitu. Sangat yakin. Rijis pun juga akhirnya bisa menerima Bang Rian. Dan akhirnya karena mungkin dua-duanya yakin. Keluarga juga memiliki atas itu ya. Kira-kira berlaku. Jadi rasanya menyenangkan di percaya jadi grumsman. Senang banget yang pasti. Ini mungkin karena grumsman pertama gue juga ya. Gue masih 22 tahun gitu. Temen-temen belum banyak yang menikah. Belum ada yang menikah yang sepantaran gue. Dan akhirnya sekarang ditunjuk. Jadi akhirnya ngerasain nih grumsman pertama di acaranya. Jadi beban gak sih jadi grumsmannya? Gak juga sih. Cuma gue deg-degan aja. Gue bingung mesti ngapain gitu kan sebagai grumsman. Tapi ya, there is always the first time for everything. Jadi hari ini hari pertama. Ya menyenangkan dan ketemu temen-temen juga. Ada Syakir, ada Zikri Daulahi juga. Ada Fazu, Aries. Ada Amada Cesa. Ada banyak temen-temen lain juga yang jadi grumsman dan grumsman juga. Regis lu nangis terharu seperti apa sih Ren? Yang lu liat di dalam? Yang gue liat tuh gini. Kan gue tau banget Regis tuh anak gak bisa diem gitu ya. Dia fahat. Dari awal acara tuh dia gugup banget. Gue liat banget. Dia tuh gugup. Menundukkan kepalanya. Kayaknya gak tenang. Tapi gue seneng banget gitu. Karena dia pasti exciting. Begitu sampai di kata-kata lamaran. Regis menundukkan kepalanya gitu. Dia nangis bahagia ya. Nangis terharu mungkin. Ini kali ya. Dia merasa tiba-tiba gue di lamar. Karena begitu dia nangis tuh di saat Bang Rian sedang memberikan kata-kata lamarannya. Perhiasan dan cincin mungkin? Yang boleh tau di dalam berapa tadi yang dikasih sama Bang Rian? Ada seserahannya? Gue gak tau detailnya deh. Yang pasti ada macam-macam. Ada perhiasan tadi ya. Ada perhiasan. Ada emas. Ada makanan juga. Diiringi dengan kesenian dan kebudayaan Aceh juga. Itu sih yang buat. Tapi tadi Regis ada menari Aceh gak? Nari saman? Diiringi. Oh diiringi. Tapi Regisnya tidak menari saman. Iya. Tapi hari ini Regis sangat-sangat cantik sekali. Sangat anggun. Di balut tim gaun warna pink itu. Sangat-sangat cantik. Manglingi ya kalo kata orang Jawa ya. Manglingi banget. Di hari lamaran.